Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh KPU Republik Indonesia, diantaranya hari ini KPU melakukan simulasi penggunaan aplikasi mobile perhitungan rekapitulasi elektronik atau CRECAP. Dapat anda saksikan, suasana saat ini di kantor KPU RI, seperti ini adalah suasana simulasi yang dilakukan oleh para petugas KPPS. Tercatat hari ini ada sebanyak 30 petugas KPPS yang melakukan simulasi dalam aplikasi CRECAP ini. Jadi di sini para petugas KPPS akan memfoto atau mengambil gambar form Cpleno yang sudah disediakan di sini. Dan dari formulir ini nantinya berisikan tentang data pemilih, suara sah, suara tidak sah dan juga total dari hasil pemilihan di salah satu TPS di masing-masing daerah. Kemudian hasil dari perhitungan di Cpleno ini akan diunggah oleh masing-masing petugas KPPS yang nantinya akan terkoneksi langsung dengan server KPU RI di pusat. Artinya nantinya seluruh data-data yang diunggah oleh petugas KPPS ini akan terkumpul dan juga terkoneksi secara langsung dan terintegrasi di server KPU RI. Dan untuk simulasi pada hari ini, para petugas KPPS mengambil gambar dengan batas maksimal yang sudah ditentukan. Nantinya batas-batas ini akan dibaca oleh sistem kemudian nantinya akan menghasilkan data berupa angka. Jadi dari informasi yang kami dapatkan bahwa setelah formulir Cpleno ini di foto ataupun diunggah, nantinya hasilnya akan berupa angka dan juga rekapitulasi data. Kemudian tadi kami juga sempat menanyakan kepada komisioner KPU RI apakah sistem ini juga merupakan salah satu inisiasi dari KPU untuk mempersingkat waktu dalam proses perhitungan. Dikatakan bahwa memang untuk proses perhitungan dan juga aplikasi ini dihadirkan untuk mempersingkat dari rekapitulasi berjenjang. Sehingga nantinya datanya langsung ke tingkat kabupaten atau kota kemudian nantinya akan langsung diproses ke tingkat pusat. Pusat dalam hal ini dari server sentral di KPU RI. Dan saat ini masih terus berlangsung proses simulasi dari penggunaan aplikasi ini apakah nantinya memang dapat benar-benar sudah sesuai dengan sistem yang dirancang untuk dapat melakukan proses perhitungan rekapitulasi dari masing-masing TPS. Kemudian nantinya dari petugas KPPS ini hanya akan ada satu orang saja artinya dalam satu TPS hanya akan ada satu aplikasi yang dapat mengirimkan data-data tersebut ke server di KPU RI. Dari Jakarta, Afdi Azwar Sahih, Azizul Hakim, Metro TV.